Oke, jadi kita akan coba membahas tentang classification of risk Jadi klasifikasi dari risiko Nah yang pertama ini 2D, artinya dua dimensi ya Jadi kita bisa membahas dulu nih tentang dalam sudut pandang dua dimensi Kenapa kita harus mengklasifikasikan? Ya, sesuatu diklasifikasikan karena kita menindak lanjutinya Atau menanggulanginya secara berbeda Karena kalau semuanya dipukul rata tentu akan tidak adil Jadi klasifikasi itu pentingnya supaya adil sebenarnya esensinya begitu Nah ini adalah two dimension classification Jadi kalau kita lihat Yang pertama ini adalah Sungguh pertama ini adalah consequence Konsekuensinya bisa jadi ringan Bisa jadi sangat berat, begitu light and severe Dan kemungkinan kejadiannya bisa jadi low, rendah, ataupun bisa jadi tinggi Jadi kita dua kategorisasinya Seberapa sering dan seberapa buruk Sebagai contoh misalnya disini Sabotase energy supply Sabotase of energy supply, artinya mungkin mati listrik ya Ya, ini probability-nya tinggi Sangat sering kejadian gitu ya Kemudian ya tinggi probabilitasnya Dan juga kalau kejadian akan sangat buruk, berat ya Contohnya mungkin di TELU pernah ya Di kampus kita pernah kejadian mati lampu pada saat ujian Dan ujiannya menggunakan online Servernya juga jadi mati dan lain-lain seperti itu Tapi ada juga yang sangat buruk kejadiannya Berat, maksudnya sangat buruk ke dampaknya Tapi jarang kejadiannya Contohnya ada teror Bicara pabrik tiba-tiba di teror ya mungkin jarang ya Tapi sekalinya kejadian tentu berbahaya Ada juga yang kejadiannya Sangat sering kemungkinannya Sangat tinggi kemungkinan terjadinya Tapi ya nggak terlalu berat lah dampaknya Contohnya apa? Kehabisan produk Kehabisan produknya run out Kehabisan customer tidak bisa ngambil Nah ini juga Ini contohnya Ya ini ya Hike dan light Ada juga yang low dan light Probability-nya kecil, jarang Konsekuensinya juga rendah Contohnya apa ini? Contohnya adalah banjir Banjir itu jarang sebenarnya ya Kampus kita mungkin jarang juga kebanjiran Dan juga kalau kejadian ya Nggak masalah lah Paling sepatu basah begitu ya Kelas masih bisa tetap berjalan dan lain-lain Nah jadi kita bisa mengklasifikasikan Hal ini seperti ini Dan ya Ini juga bisa Kalau kita lihat Dalam kehidupan sehari-hari kita Bisa kita klasifikasikan juga ya Mungkin misalnya sakit Sakit dengan sekolah sekarang mungkin corona ya Nah kira-kira mungkin ada pendapat nggak nih Covid ini corona kira-kira masuknya mana Ya itu ya Corona mungkin ya tadi di atas sini Begitu Covid sekarang Oke Nah ini Dan juga kita bisa jadi di mapping-nya Menggunakan heatmap Heatmap ya Kalau warnanya kuat Strong color Maka dia Berbahaya Berbahaya begitu ya Kalau warnanya Light Atau warnanya Sejuk Lembut Seperti warna hijau Mungkin nggak terlalu keparu Harus kita waspadai Ya jadi yang makin ke kanan Makin Makin berbahaya Dan ini tengah-tengah mungkin kuning Nah itu bisa membuat Heatmap Seperti ini Oke Kemudian Selanjutnya adalah Mana nih yang harus kita Apa yang harus kita lakukan Bagaimana cara kita menanggulanginya Yang kiri bawah ini Ini Low dan light Jarang Dan juga ringan Jarang dan ringan Ya ini mungkin Ya anggap lalu sajalah Mungkin gitu ya Kita bisa Santai saja mungkin dalam Menanggulanginya Karena ya tadi Jarang terjadi Juga kalau kejadian Juga masih bisa Tidak terlalu Berat Tadi contohnya apa Misalnya Banjir ya Yaudah lah banjir Kecuali daerah yang Sering banjir Tapi kalau TELU kan jarang ya banjir Ya biarin aja Nggak apa-apa Nggak usah dipapain Dalam artian ya Mungkin kalau ada anggaran Ya secukupnya saja Ada juga yang Yang ini High dan light Yang sering Dan juga Tapi ringan Begitu ya Sering tapi Ringan Nah maka ini Large but cheap Murah Menanggulanginya Ini juga sebenarnya Tidak perlu program-program khusus Tidak harus Begitu program khusus Ini mungkin tugas manager Sebenarnya tugas kita Mungkin industrial engineer Adalah merancang sistem Tapi yang namanya sistem Dirancang Pasti aja ada Kejadian-kejadian Yang tidak terduga Nah itu tugas manager Untuk Menanggulangi Dan ini bisa dipadamkan Karena konsekuensinya ringan Tapi memang agak sering Begitu Nah yang Pojok kanan atas ini Ya dia sering kejadian Dan juga Berat gitu dampaknya Nah ini yang memang Banyak terjadi Ini juga perlu Ada sebuah Harus ada prioritas Bagaimana menanggulinya Kalau listrik Biasanya kita menyiapkan Membangkit listrik cadangan Atau UPS Ya itu ya Ada genset Begitu Kalau misalnya Contohnya detail use Seperti itu Karena sering mati lampu Dan kalau mati lampu Dampaknya buruk Kita menyiapkan Genset Untuk server kita Begitu Lebih ekstrim lagi Caranya gimana ya Database-nya di cloud Begitu Nah cuman sebenarnya Yang tidak boleh dilewatkan Juga adalah Yang bawah ini ya Yang pojok kiri Yang pojok kanan bawah ini Kenapa ini berbahaya? Karena dia Dampaknya berat Tapi jarang terjadi Memang Kan kalau jarang terjadi Kita bisa santai Tidak juga Kenapa? Karena kalau jarang terjadi Kita ini tidak siap Kita akan kaget Low probability And severe consequence Ini sebuah fenomena Yang disebut adalah Black swan Black swan itu adalah Angsa hitam Jadi orang barat dulu Berpikir bahwa Angsa hitam itu tidak ada Di dunia ini Padahal ada Padahal ada Ternyata ditemukan di Australia Jadi orang berpikir Itu tidak ada Padahal ternyata ada Contohnya lagi Misalnya Contohnya adalah Tadi serangan teror Serangan teror itu Mungkin orang mengira Karena saking jarangnya Itu tidak ada Akhirnya orang tidak siap Nah ini yang harus Diwaspadai Black swan ini Oke Covid juga sebenarnya Adalah black swan Maksudnya Kalau kita lihat Sejarah dunia Kapan sih terjadi Sebuah pandemik Yang sangat besar Kan hampir tidak pernah ya Paling terjadi Flu Flu Spanyol Dan itu mungkin Kita belum lahir Jangankan kita Kakek kita aja Belum lahir Begitu ya mungkin Nah itu Adalah fenomena Black swan Maka ini yang Perlu diwaspadai juga Bahkan mungkin bisa jadi Lebih diwaspadai Daripada yang Atas ini Begitu Kalau yang atas Bagaimana penanggulangannya Kita identifikasi Resikonya Kita Dan kita siapkan Responnya Tadi misalnya Mati Resikonya adalah Sering aliran Mati lampu Dari PLN Pemutusan Maka responsnya adalah Dibeli genset Kemudian latihan Latihan memasang genset Atau latihan mengganti Sistem Atau sistemnya memang disiapkan Begitu Tapi kalau yang ini Karena saking kejadiannya Kita harus bermimpi Kita harus mengandai-andai Andaikan ini terjadi Maka bagaimana Gitu ya Dream the scenarios Kemudian Buat general response Kenapa general response Karena Saking jarangnya Kita gak tahu Itu sebenarnya Akan seperti apa Detail kejadiannya Kalau mati lampu kan sering Kita bisa memprediksi Mati lampu Paling Kejadiannya Biasanya malam Terus 2 jam Kemudian nyala Tapi kalau ini Sarangan teror Gak bisa kita membayangkannya Covid Kita gak bisa membayangkannya Dulu kita gak bisa membayangkan Kalau sekarang Covid bisa di zona atas Tapi dulu ketika mulai kejadian Maret 2020 Ini sudah Seperti Black Swan Kita gak bisa membayangkan Akhirnya dunia Dalam waktu 3 bulan awal Kan panik Dan bingung Rubah-rubah terus Awalnya boleh Harus pakai masker Terus jadi dilarang Terus sekarang wajib pakai masker Jadi Kita harus punya general Respons Nanti ada resilience Juga kita akan coba Bahas ya Nah ini adalah Satu contoh Satu contoh ya Low probability But high impact Very low Bahkan sangat Jarang Jadi itu nih Celia Beams Februari 2013 43.000 Mile per hour Jadi Sepertinya ini Ini ya Ledakan Nuklur ya Atau Bomb 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 Nuklur Saya Kita cek lagi ya Tapi sampai 7200 bangunan Ini terus Jadi radiusnya 20 mil Detonationnya Sama dengan 500 kiloton Nuklir bom Jadi sangat Besar Atau Chernobyl ya Tahun 96 Ini radioaktifnya Lebih besar 400 kali Dibandingkan Hiroshima Ini Chernobyl Ini sering Masuk film ya Jadi Orang yang Masuk ke sana Pake baju Baju kaya Baju covid sekarang Begitu Pake alat Alat pendeteksi Radiasi Ini kan jarang Sekali Fukushima juga Fukushima yang Di Jepang Ya itu Rektornya meledak Karena tsunami Itu sangat Jarang terjadi Dan Agak kesulitan juga Orang-orang ketika Menanggulanginya ya Oke Nah mungkin Saya minta pendapat nih Ada yang punya ide Gak kira-kira Apalagi contoh yang Low probability Dan high impact Nah ada juga Dengan Cara yang Lain ya Diagramnya Dua dimensi juga Tapi diklasifikasikan Ada yang Financial risk Ada yang Strategic Risk Begitu ya Ada yang Operational risk Ada yang Hazard risk Begitu Nah dan ini Vulnerability-nya Bagaimana Semakin 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 Keluar Semakin jarang Begitu ya Kalau semakin Kedalam Nah ini Nah jadi Jauh dan dekatnya Ini menunjukkan Seberapa sering Atau seberapa Jarangnya Begitu ya Dan ini Dibuatnya oleh General General Motors Begitu Oke Nah Sehingga Tadi bisa juga Kita Beberapa Kita zoom Personal loss Facility loss Product liability Healthcare Dan lain-lain Jadi kita bisa Memilih ya Memetakannya Menggunakan Cara yang Seperti apa Dalam Memahami Resiko Oke Terima kasih